Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan. Terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Terus sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti, untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan mahkamah konstitusi. Akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Ijinkan, kami tegaskan di sini. Kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita yang menyampaikan kepada kami. Bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya amat kecil. Berbagai pihak mengatakan ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu, terkait penyelenggaraan sengketa, telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik. Kami berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu. Untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keputusan yang akan mereka pertanggung jawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggung jawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari. Dan izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras. Kepada seluruh tim yang telah bekerja sepenuh hati, dengan luar biasa hingga tuntas. Dan kepada seluruh pendukung, seluruh simpatisan yang tak henti menguatkan kami. Kami juga ingin sampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan izinkan kami juga mengirimkan rasa apresiasi kepada orang-orang berintegritas yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu. Orang-orang yang memilih untuk menjaga integritasnya, yang tahan dalam tekanan, tak goyang dalam iming-iming, tapi tetap bekerja dengan jujur, dengan berintegritas untuk menghasilkan pemilu yang baik. Terakhir, kami ingin tegaskan sekali lagi. Apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT, oleh Tuhan Maha Kuasa, nanti kami akan bersama dengan gerakan perubahan.